Panitia penyelenggara ibadah haji membekali jemaah haji dengan sebuah gelang identitas. Nantinya gelang itu akan dipakai oleh jemaah selama melaksanakan puncak haji di Arafah, Mina dan Muzalifah. Persiapan matang terus dilakukan oleh panitia penyelenggara ibadah haji untuk lancaran puncak haji wukuf di Arafah. Untuk mengidari kasus jemaah hilang dari rombongan, jemaah dibagikan sebuah gelang identitas. Gelang tersebut dibagikan agar jemaah Indonesia mudah dikenali di tengah jutaan jemaah yang melaksanakan wukuf di Arafah. Ketika ada jemaah tersesat, nantinya para petugas haji dapat mudah menemukan jemaah tersebut berdasarkan informasi dari gelang yang telah diberikan. Gelang tersebut berisi beberapa informasi penting tentang jemaah, Seperti nama jemaah, asal embarkasi, tahun keberangkatan dalam hijriah, nomor kloter, bendera Indonesia, dan nomor paspor jemaah. Jemaah KBH Al-Hurman pada pesantren Darludamaya Ponrogo terus melakukan pemantapan jelang armusnah. Hal itu dilakukan untuk lebih memahami rangkaian ibadah haji. Mereka pun melaksanakan doa bersama dan izdigosah untuk kelancaran ibadah puncak haji di Arafah, Mina dan Muzalifah. Selain persiapan mental, kesehatan jemaah juga menjadi prioritas utama dalam pertemuan itu. Tenaga kesehatan haji Indonesia berpesan armusnah akan menyita energi yang banyak sehingga dihimbau membatasi aktivitas di luar hotel untuk menghemat energi. Selain itu, jemaah diharuskan makan secara teratur, mengkonsumsi buah, dan minum air putih kurang lebih 3 liter setiap hari. Jemaah KBH Al-Hurman pada pesantren Darludamaya Ponrogo telah siap melaksanakan rukun haji. Mereka berharap dapat menyelesaikan tahapan di Arafah, Mina dan Muzalifah dengan lancar. Dari Mekah Al-Mukaromah, Tim Liputan melaporkan.